Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi, dan seperti biasa gue mau ngasih tau dulu nih buat kalian bahwa apa yang gue sampaikan kali ini kemungkinan besar mengandung spoiler. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ya kita mulai penjelasan soal easter egg-nya. Nomor 1, Mengapa tanduk Sylvie cuma satu? Tampil sekilas di ending episode 2 membuat karakter Sylvie mendapatkan ruang eksplorasi yang besar untuk dibahas pada episode 3 kali ini. Dan salah satu yang mungkin tampak menyita perhatian adalah ketika beberapa kali kamera tampak meng-close up ke bagian tanduk yang digunakannya yang ternyata hanya berjumlah satu guys. Well, sebagai informasi aja nih buat kalian, penampilan Sylvie dengan tanduknya yang patah di sebelah kiri diduga kuat merujuk pada komik Marvel yang berjudul Loki Agent of Asgard nomor 16. Nah, uniknya nih guys, dalam komik tersebut beberapa versi Loki ditampilkan saling berperang satu sama lain dengan sifat dan juga ambisi yang berbeda-beda. Raja Loki misalnya ditampilkan sebagai Loki versi brutal yang ingin versi Loki bertanduk satu untuk menjadi penjahat seperti dirinya. Well, untungnya Loki bertanduk satu yang patah di sebelah kiri ini lebih memilih untuk hijrah alias menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jika referensi komik ini benar-benar diadaptasi oleh Marvel, maka kemungkinan nih guys, ada perubahan posisi karakter Sylvie yang di episode pertama dan kedua yang cenderung ditampilkan secara antagonis, kemungkinan besar dia bakal berubah menjadi karakter protagonis atau anti-hero. Ya, nanti kita tunggu aja ya guys, tiga episode berikutnya nanti bakalan berjalan seperti apa. Nomor 2, benarkah Lamentis bakalan nyambung ke Guardian of the Galaxy Vol. 3? Loki episode 3 diberi judul Lamentis, dan yang unik nih guys, ternyata nama judul kali ini diambil dari nama planet di mana Loki dan juga Sylvie terdampar usai dikejar-kejar oleh TVA. Well, sebagai informasi aja nih buat kalian, kalau Lamentis hanya muncul sekali pada komik Marvel yang berjudul Annihilation Conquest Prologue. Dan dalam komik tersebut, Lamentis diceritakan sebagai planet yang berada jauh di luar jangkauan Guardians of the Galaxy. Well, ngomongin soal Guardians of the Galaxy nih guys, planet Lamentis sempat menjadi lokasi markas dan sekaligus dijaga oleh Pilafel alias keturunan Kapten Marvel yang kedua, dan juga Mondragon alias anak dari salah satu personel Guardians of the Galaxy yaitu Drax the Destroyer. Nah, ternyata mereka gak hanya menjaga perdamaian di planet tersebut guys, melainkan baik Vila dan juga Mondragon dalam komik juga dikisahkan saling mencintai meskipun keduanya ternyata adalah cewek guys. Nomor tiga, ternyata Loki doyan sama cowok guys. Seperti yang udah gue bilang dalam review filmnya, karakter Loki laki-laki dalam episode tiga kali ini ditampilkan cukup berbeda, yaitu dia lebih berempati dan terkesan kepo dengan kepribadian dari Sylvie. Nah, ternyata nih guys, dibalik dialog kepo antara Loki dan juga Sylvie, ada makna yang gak sesederhana yang kalian pikirkan guys. Sutradara Loki yaitu Kate Heron menulis dalam akun Twitternya sekaligus dia mengonfirmasi bahwa Loki ternyata doyan sama cewek dan sekaligus juga sama batangan guys. Menurut Kate Heron, deklarasi jawaban Loki soal doyan terhadap batangan ini sebenarnya bisa kalian temui pada pertanyaan yang diajukan oleh Sylvie. Well, kalau kalian cermat, sebenarnya Sylvie sempat bertanya kok guys, yaitu apakah sebagai pangeran Asgard kamu memiliki pacar tuan putri ataukah pangeran? Dan Loki pun menjawab bisa keduanya guys. Nah, dengan fakta Loki yang suka batangan, lalu Villafel dan juga Moondragon yang juga dua cewek yang saling mencintai, maka sekaligus hal ini cukup menegaskan bahwa Marvel sengaja untuk mendedikasikan episode tiga kali ini untuk merayakan tema menghargai perbedaan. Nomor empat, benarkah pacar Sylvie adalah musuh X-Men? Kalau tadi gue udah bahas soal Loki yang demen banget sama batangan, nah sekarang ada yang gak kalah menarik nih guys, terutama soal jawaban Sylvie kepada Loki bahwa dia pernah menjalin hubungan bersama postman alias tukang post guys. Well, banyak penggemar Marvel saat ini berspekulasi bahwa karakter postman yang dimaksud oleh Sylvie kemungkinan besar adalah David, alias seorang pemimpin sindikat mutan bawah tanah yang suka merampok sekaligus musuh dari X-Men. Nah, seperti biasa gue ada pertanyaan, yaitu menurut kalian karakter Sylvie sebenarnya merupakan karakter antagonis, ataukah justru karakter protagonis? Well, gue rasa itu dulu ya guys, gue Adi dari Moviespedia. Untuk diri dulu, sampai jumpa di penjelasan easter egg film menarik lainnya. Tetap semangat buat kalian, dan peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya.